Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Ribbon Wanda berada di bis menuju arah pulang ke kampung halamannya di Lampung Setelah enam bulan merantau Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga Karena majikannya yang kasar Ia kerap kali tidak diberi makan jika kerjaan rumah kurang bagus Sering dibentak dan dihina Semua perlakuan majikannya membuat Wanda sakit secara fisik maupun batin Rasanya tidak kurang jika ia bilang diperlakukan seperti binatang Sebetulnya Wanda anak orang berada Ayahnya adalah juragan pemilik lahan kopi besar dengan puluhan karyawan Beliau juga memiliki bangunan lantai dua Yang digunakan untuk berjualan bahan bangunan dan sembako Dipegang langsung oleh istrinya yang seorang ibu rumah tangga Wanda sendiri adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar Ia dikenal sebagai guru yang ramah dan memiliki semangat tinggi Semua murid menyukainya Begitupun para guru Wanda mulai tertarik untuk mencoba bekerja di Jakarta Saat salah seorang warga kampung pulang setelah setahun merantau Namanya Mbak Tati Mbak Tati bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Cina Dia mendapat perlakuan baik dan dianggap sebagai anggota keluarga tersebut Mbak Tati juga bercerita tentang gajinya yang jika dibandingkan dengan gaji guru honorer Bisa lima kali lipat Dari situ Wanda punya keinginan untuk merantau Ia ingin sukses dengan caranya sendiri Wanda terlahir di Lampung Meski sebenarnya orang tuanya berasal dari Jawa Awalnya ayah Wanda Rustam kurang setuju dengan keinginan anak bungsunya itu Buat apa merantau jauh-jauh ke tanah asing Kalau ayahnya sendiri lebih mampu untuk memberinya segala hal Tapi dengan gigih Gadis itu meyakinkan ayahnya bahwa ia ingin bekerja di Jakarta untuk mencari pengalaman Rustam pun luluh setelah sekian kali bujukan Wanda pun mengundurkan diri dari sekolah tempatnya mengajar Guru-guru dan murid-murid melepas kepergiannya dengan berat hati Bagaimanapun Wanda adalah sosok guru yang sangat disukai di sekolah Sayang setelah semua pengorbanan yang ia berikan untuk bekerja di Jakarta Wanda malah mendapat majikan yang kejam dan kasar Jauh sekali dari apa yang diceritakan oleh Mbak Tati warga kampungnya itu Karena kontrak 6 bulan juga Gadis itu harus menahan diri atas semua perlakuan kasar majikannya Jika bukan karena hal tersebut Ia pasti sudah undur diri dari bulan pertama Bis yang dinaiki Wanda memasuki lambung kapal Berbaris bersama puluhan bis lain Gadis itu turun bersama penumpang lainnya Menikmati angin laut yang berhembus kencang di ruang terbuka Sepanjang pelayaran pikiran Wanda mengingat kedua orang tuanya Betapa rindu ia dengan mereka Gadis itu mengirimkan surat dua minggu yang lalu Berisikan kabar kalau dia akan pulang ke Lampung hari ini Wanda tersenyum tipis di selangilu tubuhnya Dari keberangkatannya di Jakarta Ia sudah merasa tidak enak badan Wanda mengingat uang tabungannya yang lumayan banyak Dari 6 bulan bekerja di Jakarta Setidaknya meski diperlakukan seperti itu Ia mendapatkan gaji penuh Lumayan jika dibanding gajinya di sekolah Bisa setara beberapa tahun Gadis itu sudah merencanakan banyak hal Menggunakan uang hasil jerih payahnya Ia akan menggunakan uangnya untuk bisnis ikan Hal yang baru sedikit dilakukan warga kampung halamannya Ia juga akan kembali mengajar di sekolah dasar Kepala sekolahnya dulu bilang Kalau Wanda bisa kembali kapanpun Dua jam berlalu tanpa terasa Perjalanan air usai di dermaga bakau huni Bis melanjutkan perjalanan darat Setelah semua penumpang duduk di kursinya Wanda memutuskan untuk tidur Beberapa jam lagi ia akan sampai di terminal Dan ayahnya akan menunggu di sana Wanda mengerjapkan mata Ia terbangun karena lonjakan yang cukup kuat Bis sedang melewati perkebunan Satu dua mobil melewatinya Samar-samar Wanda ingat jalan ini Setengah jam lagi bis akan tiba di tempat tujuan Ketimbang tidur kembali Gadis itu lebih memilih menikmati perjalanan Melihat pohon-pohon di perkebunan yang bis itu lewati Ia merasa ada yang janggal Tampak beberapa kali ia melihat seseorang berdiri menatapnya Di antara pepohonan Lalu menghilang dibalik rimbun dedaunan Tidak hanya sekali Orang itu terus muncul seakan mengikuti bis yang melaju Padahal sosok itu hanya berdiri diam menatap ke arah Wanda Penampakan sosok itu tertinggal di antara pohon Saat bis meninggalkan area perkebunan 15 menit kemudian Wanda menghela napas lega Ia agak merinding tadi Sepertinya ia hanya lelah Beban yang menumpuk di hatinya Pasti membuat gadis itu Memikirkan yang aneh-aneh Di kanan kiri bis ini menghampar padang rumput yang cukup luas Tiang penanda ditancapkan sepanjang tepi jalan Kabarnya bulan depan disini akan ada proyek Lahan ini akan dijadikan pasar besar Pasti ramai ketika sudah jadi nanti Aku tidak sabar belanja kesini Wanita parubaya di samping Wanda berucap pelan Matanya menerawang jauh keluar jendela Namanya Marni Ia adalah teman perjalanan Wanda Teman kursi sebelahnya Benarkah begitu mbak? Dari mana mbak Marni tahu? Mbak baca di papan jalan tadi Kamu tidak melihat memangnya? Wanda menggeleng Ia tidak memperhatikan sedetil itu Pikirannya membayang jauh ke kampung halaman Tentang rencana-rencana masa depannya Tentang bisnis yang akan ia geluti Dengan uang hasil bekerja di Jakarta Juga tentang kedua orang tuanya Ia sangat merindukan ayah, ibu dan kampungnya Sudah berapa banyak yang berubah dalam 6 bulan ini? Apakah karyawan ayahnya bertambah? Apa lahan kopi ayahnya semakin luas? Toko ibunya? Apa mungkin sudah lantai 3? Selama bekerja di Jakarta Ayah dan ibunya jarang membalas surat Dari 10 surat yang Wanda kirim Mungkin hanya ada 3 surat yang berbalas Bukan berarti ayah dan ibunya tidak ingin bertegur sapa Hanya saja memang sedari awal gadis itu bilang Kalau ia mengirim surat hanya sebagai pengantar kabar Jadi ayah dan ibunya tidak merasa harus membalas Kecuali memang benar ada yang ingin disampaikan 15 menit setelahnya berlalu dalam damai Penampakan janggal di perkebunan tadi Tertinggal di belakang Bis menepi di terminal tujuan Para penumpang berbaris turun Membawa oleh-oleh dari ibu kota Mbak Mirna sudah keluar terlebih dulu dari tadi Wanda memilih menunggu orang-orang turun lebih dulu Ia lebih suka begitu Toh akhirnya sama saja Saat semua sudah keluar bis Gadis itu melangkah turun bersama tas pinggangnya Betapa terkejutnya ia Saat ayahnya Rustam sudah berdiri di depan pintu bis menyambutnya Bagaimana ayahnya tahu kalau ia berada di bis yang ini Ayah Kenapa menunggu di sini Harusnya ayah duduk saja Omong-omong ayah apa kabar Cerocos Wanda senang sambil memeluk ayahnya Kerinduan di dada gadis itu tumpah seketika Tanpa terasa air mata membendung di mata lentiknya Ayah baik Ayo pulang Ibumu sakit Ayah juga meninggalkan toko Balas pria itu agak muram Tidak seperti seseorang yang baru saja bertemu putrinya Setelah 6 bulan berpisah Wanda tentu saja merasakan keanehan tersebut Tapi ia tidak mau ambil pusing Bisa jadi sedang ada masalah di keluarganya Ayahnya tadi juga bilang ibu sakit Toko juga ditinggal Masuk akal jika Rustam sedang banyak pikiran Wanda bergegas menghampiri sopir bis untuk meminta diambilkan koper dari bagasi Memang sudah ada yang jemput neng Kalau belum ada Kalau belum ada tunggu saja disini Yang langsung mengobrol riang dengan ayahnya Agak gila Gumam sopir bis melanjutkan pekerjaannya Wanda jalan beriringan di sisi Rustam Ia bercerita banyak hal tentang Jakarta dan pekerjaannya Pegal dan nyeri di tubuhnya masih terasa Tapi kebahagiaan bertemu ayahnya membuat gadis itu ceria Tentu saja ia tidak menceritakan bagian-bagian buruk Seperti tidak makan seharian atau lainnya Wanda hanya menceritakan hal-hal seru saja Biar ayahnya tidak khawatir Di Jakarta itu banyak taman hiburan ayah Keluarga tempatku bekerja Selalu liburan setiap bulan Terkadang dua kali sebulan Dan mereka selalu mengajakku Walau padat dan sering macet Pekerjaan di Jakarta itu lumayan menyenangkan ayah Gaji di sana cukup besar Wanda berbohong Untuk membuat Rustam tersenyum Diliriknya pria berumur 50 tahunan Dengan banyak keriput di wajahnya itu Bagus Jawab Rustam singkat Matanya fokus ke depan Sedari tadi setiap celoteh Wanda Hanya dijawab dengan satu dua patah kata Oleh Rustam Pria itu lebih banyak diam Bahkan ia tidak melirik putrinya saat bicara Selalu melihat ke depan Membuat gadis itu heran Wajah ayahnya juga tampak agak pucat Tidak seperti biasanya Sampai di mobil mereka berangkat menuju rumah Perjalanan dari terminal ke rumah mereka Memakan waktu kurang lebih setengah jam Karena ayahnya dari tadi lebih banyak bungkam Juga karena ingin melihat perubahan jalan Yang ia kenal 6 bulan terakhir Wanda memutuskan Fokus memandangi kanan-kiri jalan Gadis itu agak bingung Saat mobil melaju di jalan yang tidak ia kenali Suasana sekitar sepi dari dugaan Hanya ada beberapa mobil yang terlihat sepanjang perjalanan Mobil seakan melewati desa terbengkalai Langit sore yang entah mengapa berwarna kelabu Membuat lingkungan tampak suram Cahaya kemerahan menerangi rumah-rumah Setelah setengah jam yang berlalu begitu lama Wanda sampai di rumah entah bagaimana Ia tidak merasa melewati jalan kampungnya Gadis itu merasa ada yang aneh Namun karena lelah perjalanan Dan juga suasana yang semakin remang Ia menyerah untuk curiga lebih lanjut Sudah 6 bulan ia tidak pulang Wajar jika ada banyak perubahan Rusa memarkirkan mobil di samping rumah Gadis itu meringis Menahan nyeri yang tiba-tiba datang Lebam pisik yang tadi ia lupakan Mulai kembali menyerang Assalamualaikum Ibu Wanda pulang Serunya membuka pintu rumah Cahaya kuning bohlam Menerangi ruang tamu yang tampak sepi Tidak ada yang menjawab Wanda bergegas menuju kamar ibunya Berlihat mengejutkan wanita parubaya Yang mungkin sedang tidur itu Ia baru ingat Kalau ibunya sakit Tapi saat pintu kamar dibuka Ibunya tetap tidak ada Ayah? Mana ibu? Katanya sakit Wanda melapor pada rusam Yang utah mengapa Tengah menyiapkan makan di dapur Padahal pria itu sama sekali Tidak pernah memasak Sejauh ingatannya Urusan dapur selalu dipegang Oleh Wanda atau ibunya Ayah lupa bilang tadi Kakakmu tadi pagi bilang Ingin merawat ibu Berarti dia di rumah kakakmu sekarang Beristirahatlah Biar ayah yang siapkan makanan Untuk malam ini Rusta menjawab sambil tetap memasak Ia bahkan tidak menoleh Wanda menaikkan bahu sambil berlalu Melangkah menuju kamarnya Di dekat ruang tamu Terserahlah pikirnya Besok ia akan menjenguk ibu Sekaligus bermain dengan si kecil ayu Keponakannya Saat merbahkan badan di atas kasur Semua rasa sakit dan pegal Menyerang tubuhnya bersamaan Membuat gadis itu mengerang tertahan Kenangan tentang pekerjaannya di Jakarta Juga ikut membuat batinnya terluka Ia tidak bisa tidur Entah berapa lama waktu sudah berlalu Pintu kamarnya diketuk pelan Diikuti derit kayu tua yang didorong terbuka Ini ayah buatkan sop ayam dan sate kambing Makan dulu biar badan kamu ada tenaganya Rusta meletakkan nampan berisi makanan Di meja kecil samping amben Ia kemudian duduk di samping putrinya Tinggal di situ aja ayah Nanti aku makan Wanda berucap sambil memijat pelipis Kepalanya sakit sekali Ia sejenak heran Bagaimana ayahnya bisa membuat sate kambing Tapi pusing di kepalanya Tidak membiarkan gadis itu berpikir lebih jauh Mau ayah suapi Gak perlu ayah Nanti Wanda makan Tolak gadis itu Masih dengan kepala yang nyeri Mendadak perutnya mencium Aroma makanan yang begitu sedap Namun seakan memaksa Rustam tidak beranjak sedikit pun Ia malah meraih sendok Hendak menyuapkan nasi ke mulut Wanda Makan dulu Kamu sakit nanti kalau gak makan Nanti setelah makan Ayah antar kamu ke tempat kakak Kita jenguk ibu di sana Wanda sangat ingin makan Tapi perutnya mendadak kerang Seakan ada yang memelintir lambungnya dari dalam Membuat nafsu makannya sirna seketika Ayah Aku gak bisa makan Perutku sakit Bukannya berhenti menyuruh anaknya makan Rustam malah berusaha menjejalkan sendok nasi Di tangannya ke mulut Wanda Tentu saja gadis itu memberontak Dan menepis sendok di tangan ayahnya Sampai terpental ke sudut kamar Maaf ayah Tapi perut Wanda sakit banget Kepalaku juga pusing Aku gak makan dulu malam ini Mau istirahat Ucapnya merasa bersalah Karena merepi suapan ayahnya yang khawatir Iya besok saja makannya Setelah berkata begitu Rustam meninggalkan kamar putrinya Sambil membawa nampan berisi makanan Wanda sendiri masih kesakitan Memegang perut yang keram Pusing di kepalanya juga semakin menjadi Hingga kemudian kantuk menyerang Dan membuatnya tertidur Pagi datang dengan rasa sakit yang semakin parah bagi Wanda Tubuhnya lemah sebagai tidak ada tulang Perutnya sakit Kepalanya pusing Ia tidak beranjak dari tempat tidur sama sekali Tidak bisa Tubuhnya tidak mau digerakkan Bahkan bibirnya kesulitan berbicara Ia hanya bisa mengerang Lirik kesakitan Mungkin karena badannya memang sudah sakit Sejak di Jakarta Ditambah lelah perjalanan Pikir gadis itu Langit tampak kelabu di luar Mendung menaungi kampungnya Wanda tidak tahu jam berapa sekarang Jam dinding di kamarnya sudah mati Perutnya berteriak lapar Tapi napsu makannya Malah tidak ada Pintu diketuk pelan sebelum berteri terbuka Rustam masuk membawa semangkuk bubur asin Tadi ayah masuk ke kamar kamu pagi-pagi Ayah lihat kamu mengigau sakit Ini ayah buatkan bubur Supaya kamu merasa lebih baik Tuturnya Seraya duduk di tepi amben Bukannya lapar saat dibawakan makanan Perut Wanda malah mual Tidak muntah Lambungnya terang-terangan Menolak makan meski meraung lapar Kalau tidak kuat makan Ini minum teh hangat Siapa tahu perutmu bisa sembuh Tambah Rustam Melihat putrinya muntah angin Namun Wanda menggeleng Entah kenapa ia tetap mual Meski hanya melihat teh dan air putih Padahal lehernya serak dan kering Namun dirinya tidak ingin minum sama sekali Pagi itu Wanda tidak menyentuh makanan atau minuman yang ditinggalkan di meja kecil samping tempat tidur Bahkan hingga siang datang makanan dan minuman itu tidak Wanda sentuh Ia hanya tidur sepanjang pagi hingga siang Keringat memenuhi tubuhnya Makan siang pun sama Kulai ayam yang dibuatkan ayahnya tidak tersentuh sama sekali Pun saat ayahnya membuatkan sup hangat pada malam harinya Wanda selalu merasa mual dan hendak muntah Setiap kali dibawakan makanan atau minuman oleh ayahnya Tidak peduli meski itu adalah makanan kesukaan gadis itu Rustam sampai bingung bagaimana cara membujuk putrinya itu Berbagai cara sudah ia lakukan Namun hasilnya tetap nihil Wanda tetap tidak makan atau minum sampai larut malam Keesokan harinya keadaan Wanda semakin parah Sudah dari kemarin dia tidak makan minum apapun Rustam datang ke kamar putrinya Bersama seorang nenek-nenek Yang Wanda sendiri tidak tahu dia siapa Padahal gadis itu mengenal seluruh orang di kampungnya Apa nenek ini yang baru datang ketika ia kerja di Jakarta selama enam bulan itu Cucuku tidak bisa makan ya Nenek itu mulai berbicara setelah duduk di sisi amben Tangan keriputnya memijat betis Wanda pelan Sebenarnya Wanda ingin protes Ia tidak pernah suka dipijat oleh orang asing Nenek ini juga berbicara Tapi mulut gadis itu kaku Dirinya terlalu lemas untuk berbicara Perutnya kosong Nenek itu berucap sambil membisikkan sesuatu Tangannya ringkih Menyuapkan sesendok bubur ke mulut Wanda Baru saja sendok menyentuh ujung bibirnya Wanda langsung muntah hebat Lantai kamar sampai basah dibuatnya Tidak hanya sekali Ia muntah lagi Saat nenek itu mencoba memberinya minum Rustam bergegas mengambil kain pel Untuk membersihkan kamar yang kacau balau Sedangkan nenek itu pergi keluar kamar Duduk di ruang tamu Tak lama kemudian nenek itu pergi Setelah Rustam berbicara padanya sebentar Wanda tidak begitu mendengar apa yang dibicarakan ayahnya Dengan nenek asing itu Ia hanya menangkap ayahnya berbicara soal tidak bisa tinggal Atau apa Mungkin nenek itu mau izin menginap Wanda pun tertidur karena lelah Perutnya kosong dan tubuhnya lemas bukan main Ia terlelap begitu lama Sampai-sampai akhirnya dia terbangun Hari sudah berganti Pagi tiba masih bersama mendung Wanda semakin lemas Tak berdaya di atas kasur Entah bagaimana Ia juga tidak berkeinginan buang air Sama sekali sejak sampai di rumah Itu jelas aneh Sayang sekali gadis itu tidak membiarkannya berpikir panjang Pintu kayu berdiri tiba-tiba Kali ini Rustam masuk ke kamarnya Tanpa mengetuk terlebih dahulu Gadis itu hanya bisa melirik ayahnya datang dengan tangan kosong Sudah menyerah meminta Wanda untuk makan Ya sudah kalau kamu tidak mau tinggal dan makan di sini Ayah akan antar kamu ke tempat ibumu Bisik Rustam pada putrinya Wanda tidak begitu mengerti maksud kalimat itu Tapi ia memang ingin bertemu dengan ibunya Ia sangat rindu pada wanita parubaya kesayangannya Gadis itu pun menganggu kelemah Lalu jatuh pingsan Sinar matahari menerpa wajahnya yang tirus Membuat kelopak mata itu mengejap Saat membuka mata Wanda mendapati dirinya tergeletak di antara rimbun dan rumputan Tubuhnya lemas dan tangan kakinya tidak bisa bergerak Kepalanya pusing Perutnya lapar Tenaganya benar-benar kosong Tolong Tolong Wanda berteriak ririh Dengan sisa-sisa tenaga berharap ada seseorang di sekitar situ Yang cukup dekat untuk mendengar suaranya Sayup-sayup Wanda mendengar suara menggerung di dekat situ Seperti suara mobil besar yang dinyalakan Tolong Tolong Ia berteriak lagi Kali ini lebih keras Ia terbatuk kecil Lehernya perih Tapi ia terus berteriak serak Harapannya semakin besar Saat suara mesin itu mendekat Tolong Astagfirullah Ada orang Tolong Sini ada orang disini Seru seorang pekerja Terkejut melihat ada perempuan dengan pakaian lusuk Terbaring lemas di tengah-tengah rumputan Ia langsung memanggil teman-temannya Yang bekerja di sekitar situ Air Haus Wanda berucap diri Lehernya begitu serak dan kering Pria yang menemukannya segera turun dari traktor Sambil membawa sebotor air mineral Ia membantu Wanda meneguk air Kedalam mulutnya yang pucat Pria itu agak bergidik ngeri Saat melihat di sekitar bibir perempuan itu Terdapat belatung-belatung yang menggeliat Entah apa yang terjadi sebenarnya Ini jelas bukan kasus biasa Wanda kemudian dibopong ke mobil Untuk dibawa ke rumah sakit terdekat Untuk mendapat perawatan Pria yang menemukannya tadi Lalu mengirim surat ke alamat Yang tertera di surat kabar Tentang orang hilang Setelah mengenali wajah Wanda Ternyata gadis itu sudah hilang Selama sekitar 25 hari Rustam yang hari itu menunggu putrinya pulang Di kursi berderet khawatir Saat Wanda tidak kunjung muncul Hingga semalaman Karena zaman dulu untuk berkomunikasi Sangatlah sulit hanya lewat surat saja Tidak seperti sekarang hanya tinggal menelpon Untuk mengetahui keberadaan seseorang Pria parubaya itu sempat berpikir Kalau kepulangan putrinya Ditunda dan hendak pulang ke rumah Namun ketika sudut matanya melihat sebuah koper besar Dan kotak kardus tergeletak di sudut terminal Ia mengenali bahwa koper itu milik putrinya Ini anakku Hari ini harusnya sampai disini Dia sudah mengabari Kalau ia akan sampai hari ini dari Jakarta Namanya Wanda Aku sudah menunggunya dari jam 10 Mungkin tidak jadi hari ini pak Biasanya banyak perantau ke Jakarta Yang telat pulang karena pekerjaan mereka Wanita di loket menjawab dengan ramah Tapi kopernya ada disini Aku menemukannya di dekat pagar disana Tidak mungkin anakku belum berangkat Tapi barangnya sudah ada disini Mendengarnya wanita di loket Memastikan kalau koper tersebut Memang benar milik seorang penumpang Yang dari Jakarta berangkat hari ini Saat sedang diperiksa Seorang sopir menghampiri mereka di depan loket Ada apa ras? Sapanya pada wanita penjaga loket Ini ada penumpang yang barangnya ada disini Tapi orangnya tidak ada Bapak ini sudah menunggu dari jam 10 Tapi putrinya yang bernama Wanda Belum turun dari bis Merasa pernah melihat koper yang tengah diperiksa Sopir bis itu mendekat untuk memastikan Ini koper milik konita cantik yang tadi naik di bisaya pak Jelas sopir bis itu Lalu dimana anakku? Tadi dia bilang ayahnya sudah menjemput Terus dia pergi sambil berbicara dan tertawa sendiri Mendengarnya Rustam semakin panik Hal klenik memang sering terjadi di daerahnya Ia pun langsung lapor polisi Menyebarkan berita hilangnya Wanda di surat kabar Surat dari pria bernama Agus Yang menemukan Wanda sampai hari esoknya di rumah Rustam Tanpa menunda lagi satu keluarga Langsung berangkat ke rumah sakit Yang tertera di surat tersebut Mereka sudah menunggu kabar ini selama 25 hari Ibu Wanda tidak berhenti menangis Selama perjalanan satu jam yang terasa bagai selamanya itu Sampai di rumah sakit Rustam sekeluarga bergegas pergi menuju ruangan tempat putri bungsu mereka dirawat Betapa terkejutnya Rustam Saat Wanda malah berteriak histeris Seperti kerasukan ketika melihatnya Pergi Jangan kau ganggu aku Aku tidak mau tinggal di sini Aku tidak mau tinggal denganmu Kau bukan ayahku Pergi Pergi Entah apa yang terjadi selama 25 hari itu Wanda tidak lagi melihat Rustam sebagai sosok ayah Ia kadang melihat pria itu dengan sosok mata Penuh rasa takut Kadang benci Bahkan setelah dua minggu berlalu Saat akhirnya Rustam bisa masuk ke ruangan putrinya dirawat Tanpa diteriaki Wanda sama sekali tidak menjawab Atau melirik ayahnya Gadis itu hanya bisa gemetar Menahan rasa takut setiap Rustam masuk ke ruangan Hal tersebut tentu membuat hatinya hancur Sebagai seorang ayah Tiga minggu berlalu sejak gadis itu dirawat inap Akhirnya Wanda mau membagikan Apa yang terjadi saat dia sampai di terminal sore itu Dengan patah-patah Wanda menceritakan apa yang ia alami Selama tiga hari di alam gaib Sambil sesekali menangis dan menggigil ketakutan Ibu Wanda hanya bisa memeluk putrinya Sambil menangis saat mendengar cerita tersebut Tidak terbayang betapa ketakutan putri bungsunya di alam sana Wanda diperbolehkan pulang setelah sebulan penuh dirawat Itu pun tetap harus menjaga ketat soal Siapa yang boleh melakukan kontak dengannya Serta beberapa bungkus obat penenang Pisiknya sudah stabil Ia kembali menjadi gadis yang cantik Namun gadis itu bukan lagi Wanda yang warga kampung itu kenali Ia bukan lagi Wanda yang ramah Ia menjadi sosok pendiam Suka melamun sering tidak merespon Gadis itu kerap kali seperti orang linglung saat diajak bicara Seakan-akan sebagian ingatannya telah direnggut Mentalnya sudah rusak Pengalaman selama tiga hari di alam gaib Membuat pikirannya kacau Ketika Rusta membicarakan ini dengan orang pintar yang ia kenal Orang itu bilang kalau yang menculik Wanda adalah jin kapir Yang tergila-gila padanya Dan ingin membuatnya tinggal di alam gaib selamanya Jin itu adalah penunggu kebun yang dilewati Wanda Saat perjalanan pulang dari Jakarta Di perjalanan Wanda banyak melamun Sehingga sangat mudah bagi jin itu membuat ilusi Dan menyerupai Pak Rusta Namun untungnya Wanda tidak memakan makanan yang dia berikan Namun untungnya Wanda tidak memakan makanan yang dia berikan Kalau Wanda memakannya Wanda akan terjebak selamanya di sana Dan menuruti segala keinginan jin kapir itu Apakah putri saya bisa disembuhkan? Rusta bertanya Pria itu benar-benar berharap ada cara Agar Wanda bisa kembali seperti yang ia kenal dulu Orang pintar itu menggeleng pelan Anda yang menculiknya adalah jin muslim Mungkin keadaan Wanda akan baik-baik saja Diculik oleh jin kapir Memang selalu memberikan trauma mendalam Yang tak bisa disembuhkan Jin kapir suka menggerogoti jiwa manusia Mungkin sebagian jiwa Wanda sudah dimakan saat dia terjebak 3 hari di alam gaib Bahkan hingga kini Rustam dan istrinya hanya menangis setiap melihat Wanda Tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki kondisi putri tercinta mereka Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Saya punya repugas simpai Paturai patepangdei